Selamat pagi. Selamat pagi, Pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Siti Nuraliza. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang canggih koneksi internet melalui cahaya. Jika selama ini Wifi yang kita gunakan mengantarkan koneksi internet melalui gelombang radio, kini ada sebuah perusahaan produsen lampu yang mengembangkan teknologi pengantar koneksi internet melalui gelombang cahaya. Teknologi ini disebut Lai-Fi. Apa keunggulan serta kelemahannya? Simak liputan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan paket data dari operator seluler, seringkali kita terkoneksi dengan internet menggunakan Wifi. Berkat perkembangan teknologi, kini kita bisa menikmati koneksi internet dengan teknologi Lai-Fi. Lai-Fi singkatan dari Live Video Liti. Istilah ini diciptakan oleh Prof. Hurt Hans dari Universitas Anderbein, Skotlandia. Lai-Fi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya, sebagai pengganti gelombang radio yang digunakan oleh Wifi. Salah satu keunggulan Lai-Fi adalah koneksi internet yang lebih cepat. Saat ini, sebuah perusahaan elektronik asal Eropa mengklaim koneksi Lai-Fi. Mereka sanggup mencapai 30 MB per detik. Untuk mendapatkan koneksi internet, diperlukan sebuah denggel yang memiliki sensor sebagai revisor. Alat ini berfungsi untuk menangkap koneksi internet yang dipancarkan melalui lampu light. Lampu light ini memiliki driver yang berbeda dengan lampu light biasa, serta dikoneksikan juga dengan sebuah tutor internet. Selama denggel terkena sinar, maka koneksi internet tidak akan terputus, meskipun posisi denggel tidak persis di bawah lampu atau intensitas lampu dikurangi. Setelah itu, karena masih menggunakan denggel Lai-Fi, saat ini baru bisa digunakan untuk laptop. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Lai-Fi bisa diaplikasikan pada smartphone. Demikian yang saya sampaikan saat ini. Saya Siti Nuraliza, pamit undur diri. Terima kasih selama pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!